Intro Di tahun 2014 itu dia mengugah cerai aku Ternyata di pengadilan pas saya kesana masih tercantum suami istri Ternyata sama Bang Bopak digugurin gitu Pas pengucapan talak ikrar Bopaknya yang gak datang itu dari penyampaian dari pengadilan Ternyata masih suami istri Setelah dia gugah cerai aku 2014 Saya langsung datang ke pengadilan langsung mengambil akda cerai Ternyata disana digugurin sama pihak Bopaknya Tadinya Putri mau bicara baik-baik sama Bopak Mau ngomongin masalah status Kenapa kok gak sampai selesai sidangnya Dan Putri pun hilang kontak Gak tau nomornya Bopak berapa Nomor HPnya Pernah waktu itu Putri DM ke akunnya dia Putri inbok Putri mau bicara baik-baik Tau Putri yang inbok Langsung di blokir semuanya Sedih anak saya diperlakukan Bopak begitu Aduh gak apa-apa yang pernah Perasa aku jadi sedih banget Lihat Pazah Anaknya nonton Eh lihat abiku Aku ingin kangen Mabi Hidupin kipi nek Aku bilangnya Masa Bopak tegak banget Mengingang si Pazah Sedangkan anaknya butuh Bapaknya Ya kan Jadi kata ibu minta Bopak latihan ke anak kandung sendiri Pazah Dia kan sedih Dia di TV Bapaknya ada Tapi kenyataan gak ada Karena gak lihat Bagaimana perasaan itu ya Itu udah gak hubungan lagi Kan gak perlu lagi Kita ada ini Gak ada komunikasi Gak ada B Itu hak Bopak kan Karena Karena Gini aja lah Perkara kecilnya Apa sih Kalau seseorang itu Itu udah kecewa Iya kan Udah kita anggap tuh Basi semua kan Gitu Ngapain kita Satu balik ke dua Dua balik ke satu Masa begitu gitu aja Arahnya jadinya Memojokan Misalnya Bopak kesannya Kan kita gak tau Kronologis yang sebenarnya Kayak apa Kan gitu Maka udah biar Dia bebas untuk bicara Apapun Bebas Itu hak dia lah Terus sekarang baru ada Pengakuan-pengakuan Kayak gitu kan Mungkin dramatik banget Kan aneh You bisa deh lah You pake akal sehat deh Ada something gak Kalau kayak begitu Gak jujur kan Dari hati Kalau Kalau kita ada something Itu membingungkan tuh Ini gak Jatuhnya pantasi lagi Kalau bukan statement Bopak ya tetap ya Kita memberikan kemerdekaan lah Mau ngomong apa Ngomong apa kan Terserah Yang jelas nanti Biar masyarakat Indonesia yang menilai Netizen yang akan menilaikan gitu Kalau Bopak masyarakat pribadi Kita juga dulu pernah ada hubungan Ya kan Walaupun bisnisnya Kita Yang namanya kita Insan Manusia selalu lemah Ya kita mudah-mudahan Tidak saling memujukkan Satu sama lain Mudah-mudahan putri Menjadi pribadi yang baik Betulnya dia berkarir dengan baik Bisa mengharumkan nama keluarganya Karena saya juga menghormati kakaknya Adiknya Iya kan Bapaknya Mereka itu orang-orang baik Mudah-mudahan putri memberikan Hal yang baik juga terhadap keluarganya Udah itu aja Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Jangan lupa untuk subscribe Cumi 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 Cumi